Bagaimana laporannya hari ini seperti apa Pak? Laporan tadi, kalau itu ini, ya laporannya gimana tadi Pak? Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua, jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Deni ya Pak Den Su untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran awai. Ya tadi sudah kita buat laporan, ini bukti LP-nya, ini bukti LP-nya ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP, ya 315 juga, kemudian juntohnya pasal 27 ayat 3, ya undang-undang ITE. Ya, jadi, ya, sepertarik juga kemarin-kemaran awai ya. Dan apa namanya, dengan kita lakukan ini, ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyelidikan. Terlaporkan sedang penyelidik atau verni? Hah? Terlaporkan sedang penyelidik atau verni? Ya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH, ya. Oh, kaget juga maksudnya kenapa. Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada clip-an video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard, disitu kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Gak ada urusannya sih sama dia, cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya, gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah, apa ya? Mau gue bahas. Iya kan? Nah, gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang itu menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA sayang dulu itu diragukan. Lembaga H-man dibawa RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia, kesannya, kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. Empat tahun yang lalu di acaranya Pak H-man Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya. Saya jawab, iya tidak ada masalah, gitu loh. Cuman, kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, Nama kamu hancur, sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dikina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud disini adalah, jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama, itu tidak benar. Ada sogokan, ada opnum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke. Oke, 3, 4, 5, saya mau oke. Oke, Pak, ya kita harusnya mis. Oke, gitu loh. Cuma jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa bertanggung jawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal, edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini. Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan meminta tes DNA, saya sampai di pojokan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri-kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sih kan gimana artinya dengan istri ini kan? ya kalau dari istri saya, Jolif, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah, saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir, saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihilah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya, saya mau bisa pergi bayar RSCM. Berapa banyak uang gue saat itu membayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue nggak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali. Gitu loh. Terus kemudian, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu, dulu yang kamu kok, nggak laporin dia ya. Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin sama bayi kamu, kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkil sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang, saya kasihan ya. Karena dia punya anak. Anaknya tuh dua, kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi, nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya yang pernah, pernah nakal atau segala macam. Cuma dia ngomong terakhir, itu yang bikin saya, ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gak? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak kayak, kalau nggak ada tindakan, mau sampai kata. Gitu. Jadi Pak sampai harus melapor, biasanya dibawa santai aja Bang Dini juga. Sampai akhirnya harus melapor, kenapa sih Bang? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu, karena ini kan berulang-ulang Dini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat, ada keraguan nih. Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap, karena dianya sendiri, cuma tarikulur-tariikulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar, dari Muhammad Anwar Asosiat, bersama Pak Sogi, untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini, supaya diselesaikan, dirana hukum, supaya jelas nih, aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macem-macem. Gitu ya Pak, kira-kira Pak. Bukannya sih, pastinya nih lah, udah bilang kalau udah pernah menyesuaikan masalah ini, secara perfect juga, dan sekarang sendiri memang, komunikasinya mungkin kayak, pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain di bawah-bawah? Dulu kan saya udah pernah, udah pernah sampein waktu itu, saya bilang, eh kamu, Fernie, jangan lagi, kamu bahas-bahas kayak begini di media, untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh, banyak loh bohong kamu, kamu merugikan saya tuh banyak sekali, saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh, makanya saya itu, pengennya diselesaikan dengan, lebih private aja segala macam, kalau mau tes kedua, lebih private lebih bagus, jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh, alat untuk mencari pembelaan diri, kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh, jangan loh, anak itu tidak, tidak punya, salah anak itu loh, berhasil saya aja sampai sekarang loh, kita masih mencari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kok punya anak gitu, maupun datar belakangnya dari mana gitu, pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana, kamu sebagai ibu itu, ya bo, pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kok pikirin, ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya, anaknya dia posting, 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 kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana, gitu lah, ada indikasi panjat sosial? emang sampai di blog, aku di blog udah lama, udah lah, ada indikasi panjat sosial? saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah, dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari, saya tidak membahas itu, yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu, lu mau bawa masalah ini sampai kemana, ya kan, lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi, supaya jelas, supaya kamu tahu, kalau saya ngomong dulu, saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini, untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi, Bang Desu kan akhirnya melaporkan hari ini ke polisi, mungkin dari dia menghubungi, abang nggak sih secara private? Belum ada, sama sekali, ya udah, itu mau dihapus, kalau secara hukum ada usaha, ya udah kita udah semua tahu, jadi begini, ya Densu, siap beberapa kalipun tes DNA, ya, tapi saya, selaku kuasa hukum, ya, bahwa, jelas tes pertama itu, ya, itulah bukti bahwa, Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya, jadi, kalau dia tidak yakin, atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silahkan, persoalkan, ya, kita siap, ya secara hukumnya, kita siap, apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya, Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap, atas perintah pengadilan, jadi kita mengacunya kepada satu tes itu, kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum, karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai-selesai, saya mah oke-oke aja, gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener, yaudah, lu pasti akan, ya ayo gitu, tapi kelarinya mau sampai kapan, gitu, yaudah, kita bawakan ke hukum, supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih, siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua, jadi paham ya, tadi kan, tadi Densu sudah sampaikan, akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja, itu kan ada timbul kerugian, ya, jadi ini seharus kekirkan lagi nih, ya kalau memang ini, kita buka perdata juga, ya kan ada timbul kerugian yang dola, dulu kan tau sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama, ya, tidak percaya apa yang disampaikan, makanya, tekaknya itu, untuk mencari kebenaran, ya itulah dalam tes DNA, kerugian, sebenarnya kita gak terlalu, menghitung-hitung kerugiannya berapa, cuma kita kalkulasi aja dikit tadi ya, jadi tujuannya, ya gak banyak order lah, ya tujuannya adalah, tadi saya udah bilang Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga, karena kita harus serius nih, ini pertandingan yang baik sekali, edukasi buat masyarakat, supaya orang itu belajar, menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa, berapa kerugian dari zaman dulu, yang menurut dia, dia bisa ganti, kita kalkulasi, dan, hasil dari kerugian itu, akan kita berikan kepada anak-anak, yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu, saya tidak ada, ini ngomong di hadapan media ya, ini sama-sama VR kita, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintah untuk dibayar, ganti ruginya itu, ya kan ada, kerugian material, imaterial, nanti itu disumbangkan semua, ini salah satu bentuk nasar, salah satu bentuk nasar saya, saya bilang, kalau Tuhan kasih kesempatan saya, memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang, yang pantas untuk dibantu, Bang Den, untuk laporan ini, apa penyertai buktinya? Udah? Ada bukti. Berapa bukti yang perlu sampaikan ini? Nanti, semua bukti yang ada kita, semua kita serahkan ke PNB, nanti dia udah, apa namanya, sehingga laporan ini terima, ya kenapa laporan ini kan, delik aduan, jadi langsung yang orang yang, dirugikan langsung melaporkan. Kalau saya, Maaf, ke ujung damai gak apa Den? Apa? Ini udah di proses hukum, ya kita gak bicarakan itu, ya kita lihat aja. Pintu damai, Bang, ya jadi, apa? Pintu maaf, tidak. Pintu maaf, tidak. Pintu damai, ya tidak tahu juga ini, karena kemarin aja udah dihapus gitu loh, ya sudah lah, kepalang tanggung, mari kita selesaikan game ini. Insya Allah. Mas Deni, ada yang bilang, dia pernah bilang, maksudnya dia merasa dirugikan, karena waktu itu, kamu sempat sama si De, pas sama dia gitu, dia merasa, siapa yang ngomong gitu? Iya, bener gak sih, tak kapan kamu seperti apa? Itu bener gak berita lu? Tapi gimana, maksudnya ada, ada kabel seperti itu. Apa, gimana? Dia merasa dibohongin sama kamu, ketika kamu, dia ngapoli sama De, yang dulu sebelum sama Cuali, itu gimana? Saya sih, terima kasih banyak ya, maksudnya, teman-teman, para klien itu, mereka, masih ngasih kepercayaan ke saya, saya itu, terharu ya, maksudnya, mereka tuh, dengan ada masalah kayak gini, masih support gitu, karena mereka tahu, kalau saya tuh, tanggung jawab, dan saya selesaikan dengan baik, dan mereka tahu, bagaimana saya, selama 7 tahun itu, dulu, saya, tidak lari, saya ini, mereka ngeliat itu semua, dan, mereka, apalagi namanya, masih mau support saya gitu, udah itu aja. Ada pesan buat kami sendiri? Eh? Ada pesan buat kami, kalau nonton, DJ. Tidak panto. Pesan-pesan. Apa sih? Ceritanya, enggak ada sih, kalau personal sih, jadi gini ya, kalau aku tuh personal, sama Fermi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen, pengen ngasih lihat personal, pengen kali, kutumbuh balanya dia. Serius. Kalau ditanya ya, personal. Tapi kan tidak aku lakukan, berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan, untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang, yang lu rasa lu bisa memanfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun, jadi capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi, saya selesai dengan bicara, sedikit. jadi, buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari, anaknya nonton Jijak Digital ini, saya, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Terima kasih. Tadam. Tadam. Prestasi ku adalah ini. Oh, kanan kok. Prestasi ku yang kalian sorot ini. Bukan medali-medali. Medali aspart ya, Pak. Oh, kanan. Ya, udah. Kanan kok, kok. Ya, kalau ditanya gue personal ya. Kan gue gak ada personal. Oke. Oke. Oke, udah. Oke, yuk. Apa, apa? Pak Al, Pak Edidong yang udah sembuh gimana? Nah, sudahlah. Itu urusan orang ya. Ya, kok. Ya, kok. Banyak yang ngikutin masalah ini. Oke. Tapi itu kan proses. Ketika itu proses, maka ada waktu. Nantara ini terus berkulit. Ketika ini terus berkulit, maka ini akan terus menjadi sebuah mata pelaporan ini. pemengilang, maka apa yang diinginkannya bisa jadi tidak berkulit sama. Iya. Tapi sebagai seorang bensi, apakah permintaan maaf itu bisa disampaikan dan harus berjati itu berlaku? Biar proses dulu sih. Karena kalau kita bicara sekarang, takutnya kita menjelat dunda sendiri ya. Dan itu gak bagus dan kurang bijak aja. Artinya ini adalah proses pembelajaran untuk semua? Untuk semua pihak, termasuk saya. Orang-orang yang pernah ngalami masalah kayak saya belajar. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Hati-hati dengan kenakalan masa muda. Hati-hati dengan ini. Tapi jangan khawatir. Semua ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu yang poin paling penting. Tapi jangan dijadikan itu alasan untuk merusak diri. Kalau bisa, jangan. Tapi yang terakhir, ketika jejak rekam itu masuk untuk memberi tergali, ke masa depan? Ya, lebih kepada menyayangkan aja. Karena kita yang dewasa-dewasa, ini kan mungkin masih bisa bersikap lebih baik daripada yang anak-anak. Ada anak itu. Itu anak itu masih panjang jalannya. Kita mungkin tidak akan sepanjang mereka usia. Oh, kenapa? Pernah-pernah kan dulu kan gue cerita. Oh, kenapa gak diambil aja sih anaknya biar gak ribut-ribut? Apa? Nanti saya dituntut lagi dong. Ya kan ada perjanjian. Oh, ini kasih saran begitu saya dituntut. Cukupnya kok. Ada. Terima kasih. Kumpul-kumpul. Terima kasih banyak ya. Kumpul-kumpul. 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 Kumpul-kumpul.